Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Jayapura, selain fokus pada penanganan kesehatan berkaitan dengan pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan penanganan pada dampak yang diakibatkan, baik itu dampak sosial maupun dampak ekonomi. Penyerahan bantuan usaha berupa sembako ini diserahkan oleh Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayentoro dalam hal penanganan dampak ekonomi melalui Dinas Perindustrian Perdagangan. Kooperasi Kabupaten Jayapura berpaya melakukan penguatan terhadap sektor UKM oleh pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayentoro mengatakan bantuan usaha yang diberikan berupa sembako ini kepada para UKM yang ada di Kabupaten Jayapura, agar lebih semangat mengelola usaha. Jadi kita memberikan semangat pada saudara-saudara kita yang kebetulan mereka tinggal sebagian banyak di tempat yang homogen dan itu pesulitannya sangat sulit. Sebagai pengusaha, dia harus punya modal itu tiga kali lipat. Artinya bahwa karena semua saudara yang jadi pembeli konsumen mereka, maka kebanyakan itu hutang. Jadi mereka harus punya modal tiga lipat. Satu di etalase, satu di hutang, satunya di gudang. Sementara itu, Leonardo Pesci, selaku kepala bidang perdagangan Kabupaten Jayapura menjelaskan kegiatan pemberian bantuan usaha kepada pelaku usaha kecil yang baru. Bantuan modal usaha ini dikhususkan kepada masyarakat asli Papua, di mana ini merupakan program dari Disperendakob Kabupaten Jayapura. Teman-teman dari yang putra daerah yang mewakili, jadi ada 45 kita menerima. Itu 10% dari pendatang, 10% 90% hasil Papua. Jadi itu program dari kami Disperendak yang hari ini secara simbolis diserahkan langsung oleh Bapak-Bupati Leonard juga menambahkan pemberian bantuan modal usaha berpas sembako ini merupakan hasil survei yang dilakukan dinas tersebut kepada masyarakat yang benar-benar serius di bidang usaha, sehingga Dinas Perendakob Kabupaten Jayapura siap mendorong membantu para pelaku usaha di Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Konolia Mudumi, INews Jayapura melaporkan. Bapak-Bapak, Bapak. Bapak-Bapak, Bapak. Bapak. Terima kasih.